Halo Brewsters, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeddah hari ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah populer, spesial banget ini dia punya pengalaman segudang ya gue bilangnya ya, luar biasa dan tanpa menunggu lagi, mari kita sambut Ming, what's up Ming thank you udah dateng loh Ming one of the best people nih thank you, thank you tadi nyasar gak Ming? gak kalah, daerah CD doang masih aman bro aman ya, thank you banget ya udah luangin waktu siap bro, share dikit dong, lu sekarang ngapain aja sih? sekarang sih, kalo daily life-nya sih pasti kalo dari kerjaan gue masih fokus di IO, dekor dan gue mengembangkan di sekitar gue tetep sih kayak lasermen, sound, lighting, dan juga lu dance juga masih dong? setau gue lu hobi banget dance dulu dulu, itu start of the beginning jela, tapi sekarang ya sudah enggak lah oke, terus lu selain ya intinya kan event organizer lah ya tetep ke arah party ada lagi enggak yang lain? kalo next di luar IO, IO-an gue mungkin lagi mau mengembangkan di sisi kos kos, oke nice, nice wow, itu sesuatu yang cukup lebar ya maksudnya dari sebuah party sampai ke kos kenapa bro? ya gue banyak lihat beberapa artis senior aja mengembangkan di bidang ini kan oke ya dan gue pikir ini ya satu peluang lah ya ya peluang, passive income yang cukup lumayan lah tapi event organizer ini tetep lu lanjutin dong tetep maksudnya itu tetep main priority lah iya, gue kayaknya dulu ketemu lu hampir di setiap event organizer ada deh muka lu bisa aja brad rambut lu kan bersinar terus bro nah ini salah satu yang ngekencing nih bro jadi lu tau gak kenapa gue chat rambut? gimana gimana? kenapa bro? jadi ini idealis mungkin agak aneh sih ya cuman ini main chat pribadi gue jadi dulu ketika gue terjun di bidang ini ya gue ketemu banyak orang-orang yang well educated oke ya kan sedangkan kalo menurut gue kalo gue tampil dengan tampilan normal di bidang ini orang gak akan terlalu nonce gue tapi ketika gue hari ini chat rambut kuning besok ijo besok oranye jadi orang yang inget ya orang secara otomatik akan langsung inget nice 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 itu kan si Ming kan yang rambutnya nah langsung gitu yang pake anting yang gitu-gitu kan itu menciptakan satu image buat gue clever semua tapi kalo soal rambut lu mau chat hitam tinggal chat gampang kalo dia cowok kan betul betul tapi untung rambut lu gak rusak ya oh kalo lu kan chatnya warnanya nyentrik nyentrik kuning merah hijau kan ya itu ada triknya lagi lah kan jadi bahas salon gitu jadi beda oke bro karena gue tau lu udah berjuang ya event organizer tuh kayak kayaknya udah mendarah daging banget buat lu nih ya boleh gak sih bro sejarahnya pengalaman lu perjuangan yang kayak apa ya kita bicaranya lu kan dari nol nih yes lu berjuang bener-bener semuanya gue pengen denger dan gue yakin nih bristers juga pada pengen denger nih pengen tau ya mungkin bristers ada yang lagi mencoba mau jadi event organizer juga maksudnya mungkin lu share dikit dia dapet masukan ada ilham lah oke lu bawa gue cerita dari dulunya banget apa langsung ke IO nya nih dulu banget aja maksud gue biar bristers pun tau nih kalo perjalanan itu panjang lah iya sih menurut gue hidup sih lucu ya kita selain butuh usaha memang butuh lah kita butuh oh hoki gitu oke jadi kayak awal itu gue dulu running nya tuh di Tamiya oh wow oke ini paling lucu nih jadi ini case nya udah lama ya oke gue beli Tamiya di Kid Station oke dan itu dapet satu kupon sorry dapet dua kupon untuk pertandingan oke secara hoki dengan Tamiya dengan Tamiya standar gue lu menang itu gue menang juara satu lu hebat banget no luck lu bisa yang lain udah pasang tiang sana sini tapi lontang mental semua ini gue alon-alon aja jadi ibaratnya lu lu kelinci sama pura-pura lah ya iya modal dua kupon gue bisa menang di satu kompetisi itu oh nice nah dan gue dapet lagi tiket ke grand final dimana pada saat itu lombanya adalah mobil oke iya kan ya gue ikut di tempat A tempat B tempat C dan seiring waktu gue belajar gue running gue jadi ada nama di Tamiya ini ya kan ya oke dan waktu itu ada film namanya Let's and Go mungkin ini udah kartun Tamiya ya iya cuman orang-orang yang udah agak kelaule yang tau ya nah jadi gue dulu bantu masang oke gue sekalian cerita dulu bang jajan gue cuman 3 ribu oke 3 ribu gede dong saat itu no saks men jadi lu mau nonton aja jaman itu udah 40 ribu dulu ada namanya nomad nonton hemat iya betul gue masih merasa ya kan itu bener-bener shit lah kalo masa-masa itu ya iya gue kerja di Tamiya jadi karena nama gue mulai booming dulu ada store di salah satu mall lo main di Tamiya gue ga join gue cuman sering main pulang sekolah gue kesana gue bantu masang dan yang beli merek Tamiya adalah orang-orang yang cukup berduit berada lah oke dia ngeliat gue mungkin di sisi mau berbuat amal atau kasian sama gue mungkin iya iya ngoban-goban cepe pego gitu-gitu lu bayangin ga uang jajan gue sehari 3 ribu kayak sebelah 90 ribu gue tiba-tiba bisa create sampai 12 juta pada saat itu wow 3 bulan gue kerja gue bisa beli motor gue bisa beli suka-suka gue pada saat itu wow cuman ada sisi minusnya nih gue jadi nggak nggak fokus sekolah iya tapi gue sekolah lumayan gue mesti ranking 13 pada saat itu oke dari 13 orang no dari 40 something oke nah itu kayak gitu nah jadi kalo gak suka dekat ya itu gue gak sampai gue gak tau mata SMA bro iya gue cuma sampai SMA 1 oh oke karena pada saat itu gue yang megang duit 90 ribu tiba-tiba bisa megang duit belasan juta betul dimana saat itu belasan juta tuh something itu sangat banyak banyak banget karena dulu kita dan lu anak SMP SMA yes SMA 1 buat patokan aja dulu kita ya kalo SMP kan ke mal paling cuma 100 ribu ya iya itu udah bisa buat makan nonton wah itu 100 ribu udah gede banget jaman itu ya itu masih kembalian lagi ya iya udah wow bicaranya udah wow betul dan lu pegang 12 juta ya kurang lebih itu kadang bisa lebih kadang bisa turun cuman ya yang soal edukisinya jangan diikutin lah itu gue yang gak bagus oke cuman bikin niat gue sekolah pada saat itu jadi not good ya karena gue keluar gue lanjutin itu banyak tuh yang bilang wah kasihan nih si Ming nih one day bakal susah gitu-gitu kan ya tapi ya karena ada yang ngomong soal ini bikin gue jadi lebih berapi-api untuk do something lebih better karena lu melihat ini menjadi sebuah tantangan siap lanjut nih timnya close jadi kan pasti turun nih one day turun karena gue punya basic dance dance ini lebih lucu lagi nih kenapa gue belajar itu dulu dari salah satu di skotik di Jakarta oke kayak lu kalo mau get popular or famous lu harus bisa joget lu harus bisa something ya kan dan waktu itu gue pilih break dance oke nah ini gue dance lama gue cukup lama bergelut di dunia seperti ini lah ya oke dan gue ketemu beberapa temen yang kenal di satu bisnis event organizer ini karena gue pada saat itu termasuknya cukup lumayan gue ditarik masuklah ke dunia EO lucu kan link upnya wow lucu gak? itu itu wow maksud gue dari Tamiya dance ternyata ya gue bisa bilang itu jalan ya nah ini singkat ya ya dari Tamiya dance ke EO tapi gue lupa break nih satu lagi nih dari Tamiya itu tuh gue dulu ada gue lupa sorry gue handle boss-boss gede yang bantuin anaknya buat lomba oke gue dulu jadi bossnya ini eksim ekspor-impor dia ngeliat gue kayaknya punya potensi cuma sayang gue tidak gak ada yang arahin ya gak ada yang ngerahin oke jadi dia bahaya sih dia lesson gue Inggris wow berarti itu kayak godfather lah ya nah gue sebut nomornya Pak Paul ini salah satu orang yang bisa merubah hidup lu lah merubah hidup lu wow ini bener-bener orang terbaik yang gue ketemuin sih oke jadi gue di sekolah Inggris sekolah administrasi jadi lu ya pokoknya lu belajar banyak dari sini lah bener dan gue kerja di kantor dia memang pada saat itu gue start sebagai kurir kurir dengan rambut kuning jadi cuma gue tuh orang yang ke kantor formal dengan rambut warna-warni celana gobrong tapi emang itu jadi ciri khas ya bro ya itu sih sebenernya enggak karena pada saat itu kan gue kurir tapi kan gue tetap melanjutkan life gue sebagai dancing gitu-gitu kan tuntutan juga ya ya sampai memang one day eksim udah mulai drone karena mulai susah kan gue ke dunia yang EO ini yes sembari tadi ngeling upnya kan dari gue dance oke ngeling ke jadi kurang lebih awal mula Tamiya lu memiliki modal dari dunia Tamiya lu merambah ya kantor ke kantor itu lu paling lama loh yang kantor itu gue hampir kayaknya 3 3-4 tahun ada tapi sebetulnya kalau gue bilang di kantor ini lu kan sambil belajar sambil belajar sambil sambilan juga dance karena itu hobi ya yes nah mungkin kalau si eksim ini nggak tutup lu mungkin masih di kantoran kali ya mungkin bisa jadi loh mungkin bisa jadi cuma ya udah dibilang ini ada jalan hidup ya iya 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 berarti secara nggak langsung segala opportunity lu ambil dong yes jadi gue sebenernya udah ngerasain juga yang kayak kerja di kantor pakai kemeja jam tangan sepatu pantau oke cuma memang buat cowok ya eh gue nggak tau cuma mungkin kalau ngomong ekspatriat mungkin kelas yang berbeda ya ya iya iya tapi kalau kita buat ngomong regular person gitu ya iya iya kayaknya lu kerja di kantor iya 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 lu getah lu ngerti ya yang atau bagian admin itu sih bosan gue bukan gua banget kalau gue liat dari sifat lu sih kayaknya nggak cocok banget sih bukan gua banget stress lu Cuma memang kesannya pada saat itu Wih lu udah kerja kantoran Nggak lulus SMA lu gitu-gitu kan Semua orang nyinyir ya Ya misalnya gitu-gitu kan Ketika mereka ke kuliah gue udah langsung di lapangan loh Kayak gitu dan gue ngerasain Dan bos gue tuh punya satu kata kunci yang luar biasa hebat Buat gue sampai saat ini Dia bilang 5 tahun dari sekarang Kalau lu nggak berusaha melakukan sesuatu Untuk merubah hidup lu Lu nggak akan berubah Itu kata-kata yang gue nggak bakal lupa 5 tahun dari sekarang Kalau lu tidak melakukan sesuatu untuk merubah hidup Lu nggak akan berubah Lu tidak akan berubah Nice Itu itu sebenarnya satu emang Ya emang iya Ya beneran kan Cuma lu ingat nggak Kasar kata nih Kayak gue sekarang Misalnya belajar dancing-dancing-dancing Gue akan menjadi dancer yang hebat Betul Karena lu latihan terus Iya Tapi karena gue merubah hidup gue Dengan beberapa line yang menurut gue memang masih sejalur Dan lebih berpotensi dari sisi finansial Yang mungkin membuat gue yang menjadi minggu sekarang Lebih kesitu aja sih Nice nice Nah dari Lanjut lagi tuh Dari dancing itu Ya dari dancing kan lu katanya langsung ke IO Yes IO itu kan pasti ceritanya Ya nggak kayak sekarang dong Lu dapet project ini Oh iya bener-bener Ulang tahun Project pertama lu boleh kasih tau nggak apa? Project pertama itu gue Dancer Iya gue as a dancer Karena gue baru tau Oh ternyata ada IO ya Gue baru tau Oke Ternyata ada ya orang ulang tahun itu di handle oleh profesional di bidangnya Iya Tapi pada saat itu gue cuma dancer Dan lu tau nggak gue day one itu sebagai apa? Bencong Seriusan? Oh mungkin karena rambut lawan-warni kayak gitu Jadi bencongnya bukan bencong kabaret ya Oke Jadi itu ada parodi tema Cinderella Pada saat itu memang belum banyak talent-talent yang seperti sekarang yang kayak serba hebat gitu-gitu kan Jadi kita kayak dancer ini harus bisa melengkupi apa aja gitu loh Oke Jadi kayak grand openingnya itu kita memparodikan opening si Cinderella team ini gitu loh Dan lu jadi? Ya gue kan jadi saudari tirinya gitu kan Eh gue jadi emaknya kalau nggak salah gitu kan Oke oke Jadi kan ya gue harus beneran dan juga cewek gitu loh Cuman ya memang selepas ini ya kita jadi abis opening ya Lala kan ada dance time-nya gitu doang sebenernya Lama-lama gue liat ini apaan sih show 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 Kayaknya seru ya Ya udah bahkan yang paling begonya nih Dulu tema fairy itu kan ada tangga-tangga gitu ya Betul Dekornya Gue injek dong Patah Bubrak Karena gue nggak tau itu styrofoam kan Iya Ya udah akhirnya gue tau Oh gini gitu gini gitu dan Ya itu karena satu lagi ada usaha ada luck Gue coba ngomong sama yang punya pada saat itu Untuk ikut terjun Oke Ya gitu doang sih udah lama-lama by time by time by time by time Ada satu titik gue udah sendiri gitu doang sih Wow Itu perjuangan cerita lu sih amazing ya Maksud gue kayak bicaranya Lu mengambil segala opportunity yang ada Lu apa ya Semua omongan orang lu nggak peduliin Lu menganggap itu sebagai motivasi lu untuk maju Lu dari tadi bilang hoki Tapi kalau gue bilang Ini perjuangan sih Maksud gue Lu bisa ketemu orang Ya kayak tadi si Godfather lu Gue yakin Dia tidak memberikan itu cuma-cuma Gue yakin lu kerja benar waktu itu Lu punya ada titik semangat Yang maksudnya bisa membuat orang melihat ini anak bisa menjadi sesuatu yang lebih gitu loh Ya mungkin sih Mungkin karena buat gue Hoki itu memang bisa kita dapat Tapi tetep aja Ibarat lu kalau mau jadi orang sukses Gue rasa semua butuh perjuangan ya Ya perjuangan sih is emas ya menurut gue siapapun orangnya sih Dan gue ngeliat lu Wow lu dari Tamiya bisa sampai dancer sampai jadi orang kantoran itu perjuangan lu bro Ya satu garis lurus yang berliku-liku ya Tapi itu tiga bidang berbeda loh bro Dan lu sekarang dengan hebatnya Semua ilmu yang lu dapet Lu jadiin satu Dan lu ciptakan sebuah event organizer Dengan nama Ming Works Yes Nice Wow gue salut banget berusaha sama lu Tapi sih menurut gue Selain usaha keras Luck itu penting lah bro Luck itu ya Ketika gue ketemu si Godfather gue itu Itu kan bisa luck Ada yang pertemuan segala macem Itu udah bicaranya fate lah ya Iya kayak gitu sih Tapi emang ya Dan pada saat dia menawarkan gue untuk kerja Kalau memang pada saat itu gue lebih berpikir untuk Gue masih muda banget men Gue baru 16 tahun Kenapa gue harus kerja Gue mau have fun Bye Mungkin yang di atas juga ngeliat bro Karena lu 16 tahun Ada harapan untuk maju Bisa bantu banyak orang Dan sekarang kan lu pasti ya Dari dulu karyawan Sekarang punya karyawan Asik Bener dong Temen Friends Nah cara lu ngomong aja udah beda Maksud gue Orang ada yang bilang Iya gue punya banyak karyawan Kalau lu bilang Gue punya banyak temen Ya beda lagi tuh Temen men Yes Itu nice Itu maksud gue Gue rasa itu salah satu Cara Tipe lu menghandle orang itu Yang Patut dicontoh sih Karena banyak orang kan ya Ya kan lu kerja sama gue Learning by the way Oh itu bukan gue Gue bukan yang kayak begitu Jadi gue gak bisa yang terlalu menerapkan Gue ada kerja di beberapa tempat Dan gue gak bisa tuh yang kayak Eh gue gaji lu Lo gini ya Lo gitu Lo harus begini Oh nice Gue gak bisa Bahkan sampai sekarang lagi Corona time aja Semua karyawan gue Gue bayar full Uang makan full Nggak ada yang gue potong Nice Bristers Lihat nih Pejuang hebat nih Bristers Dari nol From zero to hero Ini baru hero nih Kalau menurut gue simple kok Kalau lu tanya Kenapa misalnya Enggak-enggak lu potong Semua orang potong Mungkin ya Ini gue ngomong idealis gue aja ya Dan mungkin gue gak bisa Membandingkan diri gue Dengan orang-orang Yang punya ribuan karyawan Ya paham Karena pasti berat Buat mereka Tapi kalau kayak gue Ketika gue untung banyak Gue gak cerita tuh sama lu Ya kan Kenapa pas lagi covid Gue harus cerita sama lu Betul Gitu doang sih simple Kan dia juga punya keluarga Punya family Harus punya tanggungan A, B, C, D, E, F, G Simple itu doang kok Tapi memang Itu tanggung jawab gak sih Yes Tanggung jawab Bener banget Itu yang Gue juga Selalu bilang ke orang Itu sebetulnya bukan beban Itu tanggung jawab Gimanapun kan mereka Juga support kita ya Bener banget Kita sebagai pebisnis pun Di saat kita Senang Ya mereka pun bantu kita Iya bener banget Masa di saat kita pusing Kita gak bisa bantu Kalau misalnya kita gak bisa bantu Mungkin bisnisnya salah ya Iya Tapi itu ya Kita hanya bicara lah ya Pasti lah gue juga yakin Sama lah Apa yang kita tanam ya Itu nanti yang kita Tuwai Simple gitu doang Ya semua orang punya cara masing-masing Cuma cara lu luar biasa Bener lah brother Mantep banget Aduh jadi serius banget kita Cerita lu luar biasa Sambil minum ya Iya silahkan Awas jatuh Ini jeda nih Marek kopinya nih bro Iya jeda Makanya ini namanya ruang jeda bro Mantap Enak gak? Enak enak bro Udah siap? Siap Siap Ming Tadi gue udah denger cerita lu kan Luar biasa nih panjangnya nih Dengan segala likaliku hidup Kayak mau ke Bandung kita nih Itu udah gue persingkat loh Wow Abis ini kita bikin film aja yuk Dan ya terus Gue mau nanya Ming Lu pasti ada pengorbanan lah Sacrifice yang lu berikan Untuk Maksudnya Gue yakin Dengan lu tadi bilang Banyak orang yang nyinyir lah Ini apa Lu termotivasi Untuk maju Lu gak lulus sekolah Lu ini Lu pasti ada pengorbanan Mengorbankan sesuatu Mungkin dari pribadi lu Atau dari keluarga lu Atau apa Demi kesuksesan ini gak? Contoh kecilnya apa? Contohnya kayak Mungkin pas itu Lu jarang pulang Atau lu Dari 24 jam Oh udah pasti Dalam sehari Lu cuma Tidur 2 jam gitu misalnya Maksudnya Perjuangan lu Pasti kan ada sacrifice yang lu berikan Perjuangan itu mungkin dari cara Iya gue di jalan selama 2 hari Gak berhenti Gue harus Melek Nungguin orang yang selesai Event Oke Banyak yang Orang gak tau nih Mungkin kalau pengorbanan Amit-amit yang terlalu berat sih Gak ada sih ya Gak ada ya Karena mungkin dunia Gue lebih dunia Serba jasa Oke Jadi memang Dan Mungkin lu sering denger Kita kerja tuh harus yang fun Betul Baru kita suka Amit-amit gak sukses pun Tapi kita fun Oke That's why tadi part 1 Kalau kayak di kantor Not my type Kesalahan Kayak begitu ya Bukan gue banget Biarpun Mungkin gue dapet gaji gede di sana Tapi gue Kayak patung gitu Menurut gue Gue bukan tipe yang situ Tapi kalau tanya pengorbanan Mungkin gue Mungkin lebih ke lost moment kali ya Contoh lost moment tuh kayak Gue gak ngerasain yang namanya Pro net Bareng temen-temen gue Oke Ya kan Kayak Eh kuliah tuh kayak apa sih Eh ini lo ada SKS Ini lo apa semester pendek Nah gue gak ngerti tuh Oke Ya gue cuma nanya Itu apaan sih Itu apaan ya Mungkin gue jadi tau Hal simple itu doang sih Yang mungkin gue agak sedikit Lost Lebih kesitu Kayak Karena lo kerja lebih cepat ya Nah bener Masa-masa muda lu Bareng temen-temen kuliah lu Gitu-gitu Mungkin lost moment disitu aja sih Mungkin Ya itu yang orang bilang Kadang Ada sesuatu yang gak bisa dibeli Pake lu Mungkin itu ya Ya bener-bener Karena lo dari umur Berapa tadi 16 tahun ya Ya gue Lo sudah mulai kerja ya Gue statamnya tuh dari SMP2 sih Jadi SMP2 Lo SMA gak mau lanjut Lo lanjut kerja terus Dan lo maksudnya Di umur segitu Lo Gue yakin lagi belanja gila Pasti buang duit Karena ya gimana pun Namanya anak pegang duit Belum belajar ini itu Merasa bisa beli ini itu Yes Kayaknya itu udah umum ya Ya bener banget Wow Tapi lo Ada sedikit kesedihan Karena tidak bisa Ya mungkin lost momentnya Lebih kesitu aja Lost moment ya Gitu doang Wow Cuman ya plus minusnya Mungkin juga Kalau misalkan kita Bisa cari duit di usia itu Mungkin gue borosnya pada saat itu Dengan tekaran uang gue yang segitu Ya Karena kayak zaman sekarang Ini juga idealis gue Yang tidak bisa dipukur ratanya Samain dengan orang lain Ya Gue tuh bukan tipikal orang yang terlalu Branded Brandat Branded Kayak gitu-gitu Tapi gue lebih ngeliat yang serba butuh Sesuai kebutuhan aja Akan sayang banget Kalau gue Borosnya sekarang Betul Tiba-tiba gue punya duit banyak Betul Ngegebuk Gue bisa beli ini itu Ini itu Dan Ya buat gue Gue gak terlalu Ingat Cuman mungkin kan Gue banyak ya Teman-teman kita yang Kayaknya bangga banget Lo pake Gitu Ngerti gak Pasti-pasti Ya itu Itu preference orang Ya beda-beda Tapi kadang Kalau misalkan Orang itu memang Ya kayak hotman paris Dia mau beli apanya Suka-suka dia men Udah pasti Karena sesuai dengan Takaran hidup dia yang luar biasa Cuman lu tau gak sih Kadang tuh ada orang yang kayak Beli something branded Besok lu makan indomie Nah itu tuh Yang gue Gak sejalur banget sama gue Intinya bristers Ming mau bilang Jangan beli barang Kalau gak mampu Jangan lebih besar pasak Daripada tiang Itu maksudnya dia Lu ngerti kan Karena gue banyak ketemu Orang-orang kayak gitu Yang kayak sok petanang Petenteng Gitu-gitu kan Cuman lu Besoknya lu kayak Duit gue habis nih Gitu-gitu Ya lu ngerti gak Maksud gue Nah gue beruntung Gak punya sifat kayak gitu Itu mungkin Sedikit dirikan keras Dari bokap gue sih Kayak Lu gak mampu Lu gak usah beli Gitu Gitu doang Terus dengan sekarang Kayak di The Corbusier Lu gak usah pake barang KW Ya kan ya Kalau emang Lu gak sanggup Jangan maksa Bener Bener banget Jadi Basically just be yourself Bener banget Nice Tapi gue masih salut sih Lu perjalanan hidup lu sih Luar biasa sekali Perputarannya ya Perputarannya Lu selain Bicara Usaha ini Event organizer Setau gue kan Lu juga ada Main itu ya Apa Furniture bukan ya Furniture gak sih Lu cuma berarti Memakai barang itu Untuk event organizer Oh dekorasi Itu decoration Iya 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 Dekoration Jadi kebetulan gue belajar Di satu I.O. yang one stop Jadi memang dari Kita terbiasa dengan Ini punya sendiri Itu punya sendiri Itu punya sendiri Kecuali SDM SDM menurut gue Susah untuk kita keep Oke Ya jadi kayak memang Dari dekor Sound Lighting Itu gue punya sendiri Kita punya warehouse Kita punya Ya memang semua harus Belajar ya Harus belajar lagi Cuma memang Ya ini Proses belajar itu Membutuhkan waktu Yang sangat lama Ya untuk sini Supaya bisa menjadi Ya mungkin gue yang sekarang Bicara waktu nih Lu udah mulai dari 16 tahun nih Gue bisa bilang Lu sebagai Salah satu Event organizer Sukses di Indonesia Amin amin Lu butuh berapa tahun Sampai titik ini sekarang Kayaknya mungkin Kalau gue dari start ya Itu 2005 Berarti sampai sekarang 15 tahun Kurang lebih segitu 15 tahun Oke dari 15 tahun itu Tahun-tahun awal Jatuh bangun gak? Dulu Eventnya itu lebih lucu Dulu itu Event itu Bisa satu bulan 50 sampai 60 event Oh wow Tapi standarnya Tidak seperti sekarang Sekarang lebih biar ya? Kayaknya Suar biasa ya sekarang Mungkin sejak 5 tahun ini Ya out of the box banget ya Oke Kurang lebih begitu ya Karena mungkin perkembangan Sosial media juga sih Jadi melihat ini bagus Itu bagus Ini bagus Kalau dulu kan gak ada begitu Malah menjadi yang berbeda kali ya? Presentasi masih pakai kotak Foto 4R Dalam bentuk album Gak jelas begitu kan? Harus mencuci dulu ya Iya Bener banget kan? Iya sekarang kan emang udah serba canggih Betul Tapi amin-amin buat industri kita Itu yang mendongkrak Lebih bagus Gitu doang sih Ming maksudnya Bilang lebih cuan Udah itu aja lah Ming Gue tau kok Lo mau bilang lebih cuan Kalau dulu lebih capek Ya dulu harus kerja yang segitu banyak Gitu aja Belum cetak fotonya ya? Belum cetak fotonya Dan cetak fotonya kan gak murah dulu Sebiji juga berapa tuh Tapi vitamin itu Kuantitas, kualitas Lo mau pilih mana? Gitu doang sih Betul Ya itu gue gak bisa jawab juga Karena preferensi orang beda-beda Tinggal kita intinya Motivasinya kita mau kemana Arahnya kita mau kemana Iya Pokoknya Gue ambil sih Yang gue kena banget sih hari ini Lo ngajarin kita Ngajarin bristers Harus be yourself Jaman menjadi orang yang Apa ya Kayak fake Jaman jadi Someone You're not meant to be gitu Cengli banget Karena kalau misalnya Kita Memaksakan menjadi orang lain Otomatis ya It's just not you Bener banget Lo menduplikat orang tuh ya Gimana Bener Yang boleh diduplikat cuma satu bet Apa tuh? Rambut Kalau rambut lo mah Gak boleh diduplikat Itu ciri kasih lo Ya begitu lah bet Oke kesimpulannya nih Dari tadi yang gue dengerin Lo bilang Hard work Lo ambil semua peluang yang ada Lo Lo tidak memusingkan omongan orang ya Tapi lo malah membuat itu sebagai hal positif Dimana itu menjadi Motivasi lo untuk maju ya Wow Ditambah lagi Lo bilang Ya Di saat lo sudah bekerja keras Sedemikian rupa Pasti ada suatu saat Ada waktunya bersinar Yes amin Ya kan ada waktunya bersinar Dengan Hoki itu datang Ya usaha tetap Usaha Dan Bila usaha lo Suatu saat ada waktunya lah Bener Bersinar ya Nice nice Wah luar biasa sekali ini Opportunity Jangan ditolak Betul Jangan pernah menolak peluang Jangan pernah berhenti maju Bakal lo kalau liat Peluang gue itu datang dari satu tempat yang kurang baik Ya Betul Gue bisa dance ke IO itu Gue bertemu di satu Ya titik yang tanda kutip Ya Di daerah negatif Ya Ya orang Indonesia bilangnya itu tempat tidak baik lah ya Bahkan menjadi sesuatu yang baik kan Wow Jadi ujung-ujungnya balik ke diri kita sendiri Betul Cuma ini luar biasa sekali Karena Secara pandang lo Mungkin Bristers bisa ikutin Secara pandang Ming ini sangat luar biasa Dia Merubah Sesuatu yang menurut orang-orang negatif Yang menjadi tekanan Menjadi pressure Untuk sebagai batu lompatan Menjadi orang yang lebih baik lagi Amin Bener Ini ini sangat-sangat Luar biasa sekali Bristers boleh contoh ini Apalagi yang mau jadi event organizer Boleh banget Untuk Ngikutin Ming Dan Pastinya Dengan cerita Ming ini Kalian tahu Hard work pays off Gak ada yang sia-sia Lo kerja keras Pasti ada hasilnya nanti Dan kerja keras itu Tidak pernah menutupi hasilnya Betul yang Ming Betul banget Cuma ya mungkin ini lebih ke story aja Karena masih banyak banget Orang-orang hebat di luar sana Pasti Yang jauh melebihin gue Pasti Ya ini mah cuma sedikit cerita kecil aja Tapi cerita kecil lu Merupakan cerita besar Untuk Bristers Amin Karena Bristers Pasti thankful Moga-moga Ini ya Mereka pasti thankful banget Denger cerita lu Karena ini cerita yang Maksudnya Very deep Very long Dan seru sekali bro Oke Bristers Kalau ada pertanyaan Untuk Ming Boleh langsung Tanya ke Kolom komen Bisa dari Youtube Atau di Instagram kita Bisa cek Instagramnya Di description Di bawah Nanti langsung Saya tanyakan ke Ming Kalau misalnya kalian Nanya Kapan ya Ming akan menjawab Pasti kita infokan Jadi stay tune Bisa dilihat di Instagram kita Jadi gak usah khawatir Semua pertanyaan pasti dijawab Langsung tanya aja Gak usah malu-malu Oke Thank you Ming For coming Thank you Udah luangin waktu Jauh-jauh Sampai bisa ketemu lagi Disini ngobrol Yang Wow ceritanya luar biasa banget lah Sukses channel hebat Thank you Apa Albert Putra ya Albert Putra Thank you Gue sekarang pake namanya AP bro Asik AP Oke Bristers Sekian dulu dari Ruang Jedha AP AP sign out So see you again next time Bye bye Ah Gue libet ke terakhir Ulang boleh tuh Yang terakhir Iya Terakhir